Intro Untuk meningkatkan penggunaan dana desa, Pemerintah Kabupaten Cianjur menjelenggarakan Bursa Inovasi Desa 2018 yang dibuka Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Soherman di Gedung Asakina selasa 4 Desember 2018. Melalui Bursa Inovasi Desa, Pemerintah Cianjur berharap program ini dapat menjadi katalisasi pembangunan desa dalam bentuk inovasi desa dan menjadi sarana pertukaran pengetahuan antar desa atau daerah yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Soherman berharap bahwa dana desa bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Hari ini Alhamdulillah telah terbuka launching Bursa Inovasi Desa yang ditelopori oleh Kementerian Desa, Bursa Makbun, Tadirah Canyu, Alatin, Denas PMD. Dan tadi juga saya melihat inovasi-inovasi yang sekitarnya bisa dilaksanakan di desa-desa sesuai dengan potensi dan keinginan masyarakat. Jadi masyarakat tinggal melihat saja mana yang cocok untuk dikembangkan di masing-masing desa. Tentunya juga saya berharap bahwa dana desa ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Ini dana pusat yang ditipat ke desa untuk dimanfaatkan. Dan juga saya ditip, laksanakan dengan benar, baik, sehingga insya Allah kalau ini dilaksanakan dengan baik, benar, insya Allah kepala desa, camat akan menjadi tumpuan harapan masyarakat. Sehingga insya Allah dengan program ini bisa untuk meningkatkan apa-apa yang beli, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan kesehatan. Sehingga bisa menunjang terhadap IPN yang ada di kompetensi ini. Oh iya, tentunya untuk hal-hal yang tadi segi ekonomi, potensi-potensi desa, masyarakat, dan desa, ini bisa dimanfaatkan bundes-bundes yang ada di desa masing-masing.